Kalau anak muda sekarang semua bikin usaha sendiri-sendiri di bidangnya masing-masing Dan mereka itu menggunakan sosial media sebagai pasarnya Kalau semua orang Indonesia bangga dengan produk-produk Maksud aku produk bikinan kita dengan dagangan kita sendiri Saling membeli produk kita sendiri Nah dari episode pertama tadi Semangatnya dan kuatnya apa Anda sudah belajar Ayo sekarang kita lihat apa itu di depan itu Motor Nah gimana 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 Nah kalau motor ini Kalau sebenarnya yang bersejarah itu ini Karena ini motor yang tadi habis aku gadai Aku motor pertama itu espan Oh jadi ini ada sejarahnya Ini dulu belum kayak gini ya ini sudah modifikasi Dulunya masih awal Itu aku ada motor ini gara-gara Aku bikin buku kesebelasan Gen Halilinta Oh Kalau kalian tahu buku Gen Halilinta yang sekarang nomor 1 di semua toko buku Ya Masuk top 10 best seller terus Itu gara-gara aku bikin buat DP ini Umur? Awalnya Itu ya umur 20 sebelum mobil Yang aku bilang kecilan 7 tahun Itu setelah motor ya, motor kan 19 ya Iya Habis itu motor ini Flip S.A Sekarang udah aku modifikasi banget karena aku bilang tanda bersyukur aku Tanda bersyukur Tanda bersyukur Bersyukur dengan apa yang ada di sejarah Oke Barulah ada sejarahnya aku kemarin dari Ducati 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 Harle Tipe apa ini? Ini breakout Breakout CTO CTO Kalau di soft tail dia castanya tertinggi Oke Jadi warnanya gold krum Jadi kesukaan aku kan suka yang krum Iya Jadi ngantik Kenapa tuh suka yang krum Karena Aku kayak liatnya tuh beda Aku tuh pengen jadi pria yang berbeda Nah Kalau kalian lihat dari Youtube aku Kenapa aku pakai headband Kayak kacamata Karena itu berbeda Orang tuh kalau melihat Atta Halilintar Dia nggak bisa lihat orang lain Malah kalau melihat orang lain kayak gitu Itu kayak Atta Jadi aku cari suatu warna atau apapun itu yang beda Maksudnya nggak kebanyakan Maksudnya kebanyakan mobil-mobil aku itu modifikasinya juga beda dari orang lain Jadi kalau aku jual harganya itu beda Value-value nya itu beda Sahabat entrepreneur anda harus dengar Kalau anda itu dagangan nggak laku Itu karena dagangan anda nggak punya yang namanya value dan diferensiasi Nggak punya nilai tambah atau nggak punya keunikan Nah Atta ini pedagang sejati Dia orang terserah mau ngomong dia Nggak nyentrik mau ngomong dia apa Tapi itu ciri khas Dari opening aja yoyo 18 itu kan ada ciri khasnya sendiri Nah ciri khas Selamat datang di channel terkece, tersuper, tersuper, tersuper di Indonesia Itu doanya aku Tapi sekarang terbukti dari sejarah Bahkan di Asia Tenggara kan itu Suatu yang kita tekadkan dari dalam diri Nah Dan itu kita lakukan Dan kita work hard for it Work hard for it Dan itu Menurut aku Salah satu diri aku itu gitu Jadi aku selalu percaya Aku pasti bisa jadi yang terbaik Aku bisa berhasil Nah Ini penting ya Untuk generasi muda bangsa Khususnya anda yang nonton Success Before 30 Ini kiblatnya Success Before 30 Ini Atta Lilin Bener Ini betul-betul luar biasa Karena apa? Karena waktu saya seumur Atta Sama Cara berpikirnya Banyak orang-orang yang seusia Ya manteng kita itu seperti kayak gitu Anda nonton Baca buku Saya Badai Pasti Berlalu Anda sudah pasti ngerti Nah dari situ sudah jelas banget Makanya Beli juga bukunya Atta Oh iya Ambilin Zik Nanti aku kasih tau Oke kita lihat Berikutnya Mobil apa lagi Berikutnya ini Kalau ini Porsche Porsche ya Ini baru beli nih Ini ya Gitu deh Nanti dijual lagi Dijual lagi Aku tuh kalau bosan jual Dan kalau ada kebutuhan Misalnya kayak Butuh toko baru Jadi ini kayak Mobil-mobil ini Kalau aku beli sesuatu yang unik Dan harganya nggak jatuh Itu tempat nyimpen duit Daripada kita nyimpen duitnya Nanti habis kepake Nanti misalnya aku butuh toko Oke ini jual Nanti dari mobil ini Aku jadiin buka ramahan kerja Buat orang banyak Itu menghasilkan 3 ini Nah Jadi pemikiran kita tuh harus gini tuh Lipatan-lipatannya tuh Hanya yang jadi entrepreneur Yang paham bahasa ini Makanya belajar dong Jadi entrepreneur Kalau nggak gitu nggak ngerti Jadi kalau orang lihatnya Oh beli-beli doang Paling dia nggak tau Karena nilai value nya Ini aku Kayak mobil ini Harganya sekarang naik Ketinggi Bisa sampai cm Harganya naik sekarang Di toko yang baru Dan itu maksud aku Orang nggak ngerti Ketika dia naik Kita jual Kita jadikan beberapa toko Bener Dan beberapa toko itu Mempunyai misalnya Puluhan ratusan karyawan Tambah lagi lah Dari ratusan karyawan itu Nggak bisa keluar lagi Bisa Buka ratusan karyawan lagi Jadi menurut aku Gulungan-gulungan itu loh Yang membuat kita Perani Yang kamu semakin bingung Dengan kata Kalian Atta Makanya cepat memulai bisnis Baru kamu ngerti Apapun itu Baru kamu ngerti bahasanya Atta Aku sampai pernah bilang tadi ke Mas Chandra Aku bilang gini ke Mas Chandra Kalau anak muda sekarang semua bikin usaha sendiri sendiri di bidangnya masing-masing Dan mereka itu menggunakan sosial media sebagai pasarnya Kalau semua orang Indonesia bangga dengan produk-produk Maksud aku produk bikinan kita dengan dagangan kita sendiri Saling membeli produk kita sendiri Itu yang keren Bukannya bandingin produk lokal sama produk luar negeri Indonesia berdaya Nah itu baru Indonesia bisa kuat berdiri di atas negara kita sendiri Tanpa impor kita betul-betul produk bangsa Kita cinta dan bangga sama produk Indonesia Oke next Kalau ini mungkin karena aku sukanya Ini turbo Dia itu V8 Jadi dia Host Hournya itu 600 Jadi dia 600 tenaga kuda Jadi kalau menurut aku Di hidup aku itu aku selalu bilang Kalau ada satu mobil kan ini listrik sama bensin Iya Kalau ini yang bener-bener suaranya tuh kalau mendengarkan ini Matuk Woi Ini bener-bener Ini bener-bener Maco banget Maco Jadi kalau kita anak muda Ini kalau di Porsche ini S-Class nya Porsche Dan dia itu turbo Turbo Jadi itu dia jarang banget Aku nyari ini tuh sampai 8 bulan aku searching untuk turbo Aku searching Jadi dalamnya juga bagus Ini yang bener-bener tubuh Hmm Oke ya Motivasinya tuh aku beli ini tuh ya Kalau kita ngeliat orang di jalan masih Wah Wah Suatu hari aku selalu bilang Aku punya mobil sport Sport kayak gini Yang super-super Dan itu tidak salah Dan itu tidak salah Dan itu bukan sombong Nah Jadi mindsetnya diganti ya Bener Itu bukan sombong Tapi itu anda mengamini Bahwa itu akan terjadi Doa Itu doa Itu akan terjadi So change your mindset ya Kalau misalnya orang bilang Misal juror orang bilang Oh nanti semua gak dibawa mati Tapi Daripada misalnya nih bang Iya Yang orang ngomong Misalnya sesuatu yang gak dibawa mati Tapi dia gak bikin apa-apa Oh ini semua gak dibawa mati Ya udah Kita kerjanya gini-gini aja Jadi mimpinya tuh kecil saya Iya Kalau nih mimpinya besar Dia pengen punya ini itu Pas dia tua Misalnya ini dijadikan masjid Ini dijadikan masjid Dijadikan masjid Dijadikan itu Apa salahnya Salah gak sih Salah gak sih Jadi kita ngumpulin duit Endingnya nanti kita bikin buat orang banyak Gini aja Lebih baik mati Tapi ada pos di samping Daripada mati Tapi hutangnya banyak Istrinya yang suruh bayar Gimana Oh iya pak Matilah kita Itu dosanya gobel itu Kasian keluarga ya Kasian lah Jangan seperti itulah Ya Kalau ini apa Aku namanya mobil dari haters Ini aku baru mau bikin video sendiri Oh Tapi ini Om Chandra Udah datang Ke review mobil ini Aku gak pernah masukin ini sebagai review Karena Tadi takut kompetensial Tapi Setelah lewat yang satu ini Dan abis itu Tadi aku pernah bilang mimpi Aku selalu set goal aku Maksudnya aku selalu tulis ini Goal aku itu apa Kamu misalnya pengen punya Dagang apa Pengen apa Aku tulis Jangan lupa You But No You You You